Halnya kita memberikan di dalam hidup kita Karena suami itu bertanggung jawab, tanggung jawab Itu yang penting Yesaya pasal 54 ayat 5 Yesaya 54 ayat 5 Coba Yesaya pasal 54 Yesaya 54 ayat yang kelima Mari kita baca Sebab yang menjadi suamimu Ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam Yang menjadikan penembusmu Ialah yang maha kudus Tuhan Israel yang disebut Tuhan di seluruh bumi Tuhan menempatkan dirinya sebagai apa? Suami Untuk menunjukkan tanggung jawab yang besar Jadi kalau kita rahasia mengucap syukur tadi yang Tuhan berikan Menjadikan suamimu Yang bertanggung jawab kepada Tuhan Sehingga dalam rumah tangga kita, gereja kita, jemaat kita Itu adalah Tuhan yang menjadi suami Dasar suami Kalau Tuhan yang menjadi suami Dia melengkapi segala sesuatu Menjempurnakan kita Jadi untuk menjadi teladan Teladan Tuhan jadi teladan Sebagai suami Bagi umannya Dia memuasa alam semesta Dia hebat Dia dasar Dia mengasihi Dia membalut luka kita Dia mengerti Ketika kita bicara dengan Tuhan Karena itu tidak ada yang patut disesari Ujung-ujungnya Selalu indah Yang Tuhan berikan Kepada kita Saya ajak Hosea pasal 2 ayat 18 Hosea pasal 2 ayat yang ke-18 Hosea pasal 2 ayat yang ke-18 Hosea pasal 2 ayat ke-18 Ya Ya Coba kita lihat bersama Aku mengikat perjahdian bagimu pada waktu itu Dengan binatang-binatang di padamu Ya Dengan burung-burung di udara Dan binatang-binatang di buka bumi Aku akan menyadakan musuh Karena Kok ayatnya seperti itu Hosea pasal 2 ayat 18 Hosea pasal 2 ayat 18 Aku akan menjadikan engkau apa? Istriku Istriku Untuk apa? Selama-lamanya Untuk apa? Selama-lamanya Untuk apa? Selama-lamanya Kalau kira-kira sudah buat sementara Jangan kahwin ya Untuk selama-lamanya Nanti Tuhan akan menjadi suami bagi kita selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan tidak akan menceraikan kita Tuhan tidak akan melepas tanggung jawab Tuhan Tuhan Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam amat Kebenaran Kebenaran Kasih setia Dan kasih sayang Ada empat poin Yang saya pelajari disitu Menjadikan istri dalam keadilan Jadi keadilan Tuhan Menjadi sesuatu ikatan Dan dikatakan kebenaran Kebenaran Tuhan Dalam kasih sesetia Kasih sayang Sebenarnya Tuhan merasakan bahwa Tuhan itu suami kita Berhak kita minta kepada Tuhan Memohon kepada dia Mengadu kepada dia Memohon kepada dia Saya mengalami Saya bicara dengan Tuhan Di dalam doa tentunya Memohon kepada dia Dia selalu memberikan keadilan Dalam kehidupan kita Sehingga inilah teladan Teladan yang Tuhan berikan Kasih setiaannya Ya Saya membicarakan kasih setiaannya Dalam kasih Yaitu Hesed U-V-Hesed U-V-Hesed Dalam kasih setia Kasih Hesed Kasih setia Coba Hesed Hesed Coba siapa? Hesed Kasih sesetia Kasih tidak bisa lepas dari kata sesetia Setia tidak lepas dari kata kasih Itu kasih setia Sehingga dengan demikian Kasih setia Tuhan Yang menjadikan kita Dalam kehidupan rumah tangga kita Dan aku akan mencontoh dia Meniru dia Karena dia sudah memberikan contoh Sebagai suami Dalam hidupku Sehingga saudara akan merasakan Pembelaan Tuhan Dia akan membela Apa saja Saya jalanin hidup ini Ya Saya bicara Ujungnya Selalu Rencana Tuhan Tidak pernah Gagal Sekali lagi Rencana Tuhan Tidak pernah Gagal Luar biasa Kami menikah Kami menikah Sebelum bertobat Kenal Yesus Lalu Ditegukan kembali Di gereja Metodis Setelah kami Di baptis Dan ternyata Tuhan Pelihara Saya percaya Sampai Selama Ramai Rencana Tuhan Tidak pernah Terima kasih